Melanjurkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Jun Xiao Yao telah datang ke acara ulang tahunnya Dan kini si kakek cukup kesal karena cucunya datang terlambat di hari yang sepenting ini Sesat setelah itu, si Jiang Luli pun sadar jika ada yang tidak beres dari bocah yang ada di hadapannya Yah, Xiao Yao pada saat ini menggunakan rambut dan pakaian yang sama dengan pria yang sebelumnya melakukan pertengkaran Dengan adanya hal ini, Jiang Luli lantas mengatakan, hey kamu, kenapa kau bisa berada di sini? Ketika ini terjadi, Xiao Yao juga sadar tentang bocah itu Xiao Yao kini mencari cara untuk membodohi dan menipu bocah kecil itu Di sana, Xiao Yao pun lantas berakting, dia mengatakan, hai gadis cantik, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Si Jiang Luli pun benar-benar terdiam, dia tidak menyangka jika sosok yang di hadapannya ini benar-benar berbeda dari sebelumnya Xiao Yao ini punya sifat yang sangat-sangat baik sekali dan tidak ingin merendahkan orang lain Di sana, Jiang Luli pun mengatakan dalam hatinya, monster jelek itu tadi bagaimana bisa dia punya wajah yang imun Sepertinya, aku telah salah orang Orang ini sepertinya bukan orang yang kucari Dengan apa yang terjadi ini, Jiang Senyi selaku kakak sadar Jika pada saat ini, gadis Luli ini kebiasaan lamanya kambuh lagi Selama dia melihat sesuatu yang menurutnya lucu, dia akan menjadi seperti ini Di sana dengan apa yang terjadi ini, itu sedikit membuat si kakek merasa terkejut Tapi kemudian, si kakek pun akan segera memperkenalkan kedua orang itu secara formal Si kakek mengatakan kepada Xiao Yao, Xiao Yao, ini merupakan nona Jiang Luli, putri dari keluarga Jiang Dan dia juga merupakan tunanganmu Meskipun dia mungil, dia sedikit lebih tua darimu Semuanya pun kini mulai tampak terkejut dengan adanya berita itu Xiao Yao juga mengatakan dalam hatinya, tidak, kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini Aku padahal sudah menjadi putra keberuntungan Tapi, aku masih tidak bisa lepas dari yang namanya perjodohan Di sini, Xiao Yao mencoba untuk membatalkan pertunangan itu Dia mencoba untuk mengatakan kepada si Luli Bahwasannya dialah yang menggodanya di sore hari kemarin Ketika ini terjadi, tadi sangka Xiao Yao malah diberikan sebuah hadiah oleh si Luli Luli memberikan obat mujarab yang dia dapatkan Obat mujarab ini terbuat dari mata air awet muda Luli menyuruh Xiao Yao untuk segera membakan itu Dan berjanji padanya, pertahankan wajah lucu ini ketika dewasa nanti Kalau tidak, maka Xiao Yao tidak akan bisa imut lagi Mendengar hal ini, Xiao Yao pun sadar jika ada yang tidak beres dari anak ini Xiao Yao kemudian mencari cara untuk memutuskan pertunangan yang terjadi pada dirinya Dia kemudian memandang ke arah Jun Linglong Dan mencoba untuk mengatakan kepada Jun Linglong Agar maju melangkah ke depan Dan katakan kepada semuanya Bahwa mereka telah memutuskan untuk hidup dan mati bersama Namun sayang, itu semua ditolak oleh sosok si Jun Linglong itu Karena Jun Linglong tidak ingin keluar dari sini dalam keadaan tak bernyawa lagi Yah, kini si Xiao Yao pun tidak punya pilihan lain Dia benar-benar kesulitan untuk mencari jalan keluar yang ada Tak lama kemudian, kini semua orang yang ada di sana Kini sadar jika pasangan ini seakan-akan pasangan yang dibuat oleh surga Luli dan juga Xiao Yao sangat cocok sekali Dengan begini dalam hatinya Xiao Yao mengatakan Astaga, apakah orang ini benar-benar gila? Siapa saja tolong hentikan hal ini semua Untungnya, di saat yang demikian Si Ye King Yan tidak setuju dengan pertunangan ini Dan hal ini pun membuat Xiao Yao tampak kesenangan Seakan-akan, permintaannya terkabul begitu saja Ye King Yan kemudian mengatakan dengan lantang di sana Aku tidak setuju dengan pertunangan ini Aku tidak main-main Pada saat ini terjadi Si kakek tampak kesal karena keluarga Ye tidak berhak ikut campur Dalam pertunangan keluarga Junnya Di tengah kondisi yang terjadi ini Si sang kakek pun terkejut ketika melihat Xiao Yao kini malah bertemu dengan si Ye King Yan itu Xiao Yao mengatakan kepada Ye King Yan Bolehkah aku menanyakan nama keluarga Tuan Muda? Ye King Yan memperkenalkan dirinya Dia mengatakan Dia merupakan sosok yang bernama Ye King Yan dari keluarga Ye Kuno Dengan begini Xiao Yao mengatakan Tuan Muda Ye pasti tahu Sejak zaman kuno saat penjamretan pengantin terjadi Kau harus menunjukkan kekuatanmu Bisa dikatakan jika pada saat ini Xiao Yan mencoba Menyuruh si Ye King Yan ini Untuk melakukan sesuatu agar bisa menunjukkan kemampuannya Ye King Yan pun di sana seakan-akan sadar Jika Xiao Yao ingin bertarung dengan dirinya Pertarungan pun akan segera terjadi di tempat itu Semua penonton benar-benar merasa tertarik Putra keberuntungan keluarga Jun Dan Tuan Muda keluarga Ye akan bertarung Itu merupakan pertunjukan yang bagus Di sana para senior terlihat Tengah membicarakan tentang si Xiao Yao itu Xiao Yao sadar Jika sepertinya Akan ada hal yang sangat unik Yang sebentar lagi akan terjadi Di sana terjadi percakapan antara Xu Hang Dan juga si Zhan Jian Xu Hang mengatakan kepada Zhan Jian Zhan Jian Aku tidak menyangka jika kau sebelumnya Pernah dikalahkan oleh bocah usia 3 tahun Zhan Jian pun benar-benar merasa terdiam Dia tidak dapat menjawab apapun lagi Beberapa saat kemudian Di tempat halaman luar tempat perjamuan Kini pertarungan antara Ye King Yan Dan juga Xiao Yao akan segera terjadi Di sana Paman Fu mengatakan kepada Ye King Yan Jangan lakukan hal yang diluar dugaan Pastikan untuk berhenti pada saat terakhir nanti Ye King Yan pun memahami akan hal itu dan dia pun Mulai menunjukkan kemampuannya di sana Serangan keostar finger pun mulai dikeluarkan oleh si Ye King Yan Dan hal ini Sadikin membuat Xiao Yao terkejut Di sana pembicaraan mulai terjadi pada publik Publik mengatakan tubuh Raja Bintang keluarga Ye itu benar-benar sesuai dengan reputasinya Aku penasaran bagaimana putra keberuntungan dari keluarga Jun akan menghadapi ini Serangan ini pun ditahan oleh si Xiao Yun Dan pada saat yang bersamaan juga Ye King Yan menggunakan kemampuan di tangan kirinya Serangan dia keluarkan tapi lagi dan lagi itu dapat dihindari oleh si Xiao Yun Pada saat yang terjadi serangan lagi dan lagi diterima oleh Xiao Yun Namun Xiao Yun benar-benar tidak dapat untuk disentuh Kini Xiao Yun seakan-akan merendahkan Ye King Yan di tempat itu Dan hal ini membuat Ye King Yan semakin kesal Dia kemudian memandang ke arah si gadis kecil Dan dia sadar jika dia harus tampil lebih baik lagi Dia tidak boleh terlihat konyol di depan Nona Luli Dia pun kini mulai mengaktifkan teknik barunya yaitu The True Form of the Stars Dan dengan adanya teknik penekanan yang seperti itu Xiao Yao pun sadar jika sepertinya ini tidaklah buruk Tak lama kemudian King Yan menggunakan sebuah teknik swallowing star black hole pumpnya Untuk diarahkan kepada sosok si Xiao Yao Pada saat ini Xiao Yao tidak bisa lagi untuk bersembunyi Dan kini Xiao Yao mulai sadar jika ini semakin memberarkannya Xiao Yao kemudian mengatakan dalam hatinya Jika ini terus berlanjut Aku mungkin akan hancur berkeping-keping Karena gerakan si bocah ini Kalau begitu aku harus mencoba menandinginya Xiao Yao kemudian lantas mengeluarkan defense elepennya Untuk melakukan penahanan Dia juga mengkombokan itu Dengan kekuatan penjara penekan Atas adanya hal ini Peraduan kekuatan pun mulai terjadi di tempat itu Dan kini semuanya sadar Jika aura emas yang diciptakan oleh Xiao Yao itu Merupakan Ancient Sacred Body Pada saat ini terjadi Semua orang yang ada di sana mulai ketakutan Dan mereka sadar jika itu Seakan-akan memicu visi pemujaan Semua sain 10 tahun lalu Para penonton juga sadar Jika keluarga Jun Telah mungkin melakukan pembantuan terhadap anak ini Untuk memecahkan beberapa belenggu Terkait dengan tubuh Ancient Sacred Body yang ada Pertempuran pun kini semakin memanas Dan pada saat ini Tak diduga ada hal yang benar-benar aneh Ya, kini Xiao Yao seakan-akan mengalami luka Karena serangan yang dihasilkan oleh Ye King Yan Sang kakek pun kini mulai panik Dia benar-benar tidak menyangka Kini Xiao Yao terjatuh dari atas dan menuju ke lantai dasar Semua orang di sana pun kini mulai tegang Termasuk juga si Jun Linglong Jun Linglong sadar jika ini ada yang aneh Ini tidak seperti tuan mudanya Pada saat ini Xiao Yao pun dalam keadaan yang terluka Dan kini membuat Paman Fu tampak kesal Paman Fu mengatakan kepada si Ye King Yan Bagaimana kau bisa melakukan ini pada anak berusia 10 tahun Ye King Yan yang mendengar hal itu kemudian mengatakan Jika dia tidak melakukannya Dia ingin mencoba mengatakan sesuatu yang sebenarnya Tapi dia malah memilih untuk mengatakan dalam hatinya Dia sadar saat pertempuran terjadi menghadapi Xiao Yao sebelumnya Seakan-akan memberikan tanda kepada si Ye King Yan Jika dia ingin mengalah Ya pada saat itu terjadi Xiao Yao sengaja menarik kembali kemampuannya itu Agar dia bisa terkena serangan dari Ye King Yan Ye King Yan pun kini sadar jika orang ini melakukannya dengan sengaja Xiao Yun pada saat ini mulai sadar dan dia mengatakan kepada si Paman Fu Tolong jangan mengkritik Tuan Mudaye dengan kasar Lagi pula akulah yang mengusulkan kompetisi ini Kultivasi Tuan Mudaye luar biasa Akulah yang telah gagal Ketika ini terjadi publik mulai membicarakan hal itu Seperti yang kita ketahui bersama Ancient Sacred Body sudah tidak berguna Kualifikasi Xiao Yao tumpul dan tidak mungkin bersama dengan Nona Jiang Luli Xiao Yao yang mendengar itu kemudian mengatakan Ya itu akan lebih baik Jika pertunangan ini dibatalkan Ketika ini terjadi Sang kakek mulai menyadari tindakan dari cucunya itu Dia mengatakan dalam hatinya Bajingan kecil Tunggu saja kau Di sana juga Si Luli sadar jika orang ini berusaha untuk menyingkirkan perasaannya Dan meskipun demikian Si Luli mengatakan kepada Xiao Yao Bahkan jika kau punya Ancient Sacred Body yang tidak berguna Aku tetap tidak akan pernah pergi meninggalkanmu Xiao Yao pun kini semakin ketakutan dengan si gadis kecil ini Sementara itu di lokasi yang tak jauh dari sana terjadi perbincangan antara para senior Mereka sadar jika mereka tidak tahu Sampai kapan mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu Tidak seperti yang dilahirkan untuk punya bakat yang sungguh mendalam Kembali ke arena pertempuran tadi Yang mana pada saat ini Kita pun diperliharkan dengan seorang yang mengatakan Apa-apaan ini semua Apakah ini yang disebut sebagai Ancient Sacred Body Itu benar-benar tidak berguna Dengan kedatangan dari orang-orang itu Membuat semua pihak kini mulai takut Dan mereka pun sedikit terkejut Orang-orang itu mengatakan Dia bahkan tidak bisa mengalahkan kunang-kunang kecil Masih pantaskah dia disebut sebagai Tupu Suci Ras Manusia Ya, hal ini ditujukan untuk Xiaoyau Di sana Xiaoyau mulai terkejut akan hal itu Dan dia juga tidak tahu tentang siapakah rombongan ini Di sana juga kakek pun sadar Jika mereka semua itu merupakan orang dari klan Nagakuno Di klan itu juga terdapat Lanking Yang tengah menjadi pesuruh alias bawahan dari mereka semua Salah satu klan Nagakuno kemudian menegaskan Aku datang ke sini secara khusus Setelah mendengar kabar bahwa ada Ancient Sacred Body yang menembus belenggu Aku tertarik akan hal itu Namun aku tidak menyangka Jika sosok itu akan sangat lemah sekali Xiaoyau pun kini mulai menetap tajam Ke arah orang-orang itu Dia sepertinya akan menunjukkan kemampuannya di sana Sebelum itu kita kembali sedikit flashback Ke sebuah kejadian Beberapa bulan lalu di sarang Ancestor Dragon Di sana terdapat perkumpulan Antara kaum dari si Tuan Mudalong Yaitu yang berasal dari klan Nagakuno Di sana mereka sadar jika hanya orang jenius Seperti Tuan Mudalong yang dapat menyempurnakan kemampuan Tuan Mudalong di sana juga mengatakan Satu, esensi naga bukanlah apa-apa Kakak tertuaku telah menggabungkan dan menyempurnakan Tiga naga sekaligus Sosok ini benar-benar sangat percaya diri Dia merupakan Tuan Muda Ancestor Dragon Longhautian Di tempat itu Long juga mengatakan Cepat atau lambat aku akan menjadi seperti kakakku dan sukses besar Perlu diketahui esensi naga merupakan Sebuah inti dari daging dan darah yang tersisa Setelah kematian Supreme Dragon Ini berisi berbagai bakat Kekuatan magis dan jejak rahasia Ini merupakan harta karun unik di dunia Dengan adanya Kemampuan yang seperti itu Itu sangat kuat sekali Bahkan Bagi orang biasa Satu tetes Akan membuatnya meledak dan mati Di saat seperti itu Ada salah satu wanita mengatakan Hanya baru menggabungkan satu esensi naga saja Sudah berpuas diri Bahkan tidak tahu Kalian bahwa keluarga Jun tetangga Sudah melahirkan Seorang putra keberuntungan yang disembah oleh semua sen Dan dengan berita yang seperti inilah membuat Kelompok dari naga kuno Kini mulai mencoba Membuktikan kemampuan dari Xiaoyao itu Apakah yang akan terjadi selanjutnya Part keempat pun berakhir sampai disini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya